Ratusan anggota DPR dan DPD periode 2024-2029 pagi tadi telah dilantik. Namun agenda hari pertama para anggota baru itu masih berlanjut hingga sore ini. Untuk memperbarui informasinya, pemirsa kita akan terhubung dengan rekan kami Adi Mulya yang saat ini berada di gedung DPR-EPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Adi, apa agenda yang saat ini masih berlangsung di sana? Selamat sore Adi, apa agenda yang saat ini masih berlangsung di sana? Ya baik, selamat sore Tiara Harahap dan juga pemirsa kita ketahui bersama jika 580 anggota DPR RI terpilih telah dilantik hari ini. Tadi juga telah hadir Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk agenda selanjutnya memang saat ini rencananya dari DPR ini terdapat rapat untuk pimpinan sementara anggota MPR RI dan semula rapat memang akan diadakan di Nusantara II dan untuk saat ini memang rapat akan dilaksanakan di Komisi II Gedung DPR RI untuk menentukan pimpinan sementara. Lalu nantinya memang rapat akan menentukan juga pimpinan DPR RI yang semula rapat akan diagendakan pada pukul 7 malam. Rencananya info yang kami dapatkan rapat akan dimajukan waktunya dari jadi pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tia Rahab dan juga Pemirsa tentu agenda DPR RI ini tidak selesai begitu saja di pagi hari tadi. Kita lihat memang seremonial luar biasa dilakukan di sini. Terdapat juga wajah-wajah baru dari anggota DPR RI yang terpilih dan juga dilantik dan banyak pesohor-pesohor yang hadir juga dalam pelantikan ini. Sebut saja terdapat Nava Urba, kemudian Feral Bramasta, ada juga Komedian Komeng yang kemudian dilantik hari ini juga. Dan terdapat pesohor-pesohor lainnya yang juga dilantik di hari ini. Nah setelah pelantikan tadi memang yang disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin rencananya memang itu yang tadi saya sampaikan untuk saat ini rapat pimpinan sementara DPR sedang berlangsung di Komisi 2 yang nantinya utamanya nanti akan lagi digelar rapat untuk menentukan siapa pimpinan DPR RI yang rencananya akan dilaksanakan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Adi Mulya melaporkan langsung dari Gedung DPR Republik Indonesia Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali.